Shalom, kita akan mempelajari satu topik mengenai kedatangan krisis yang kedua kali, lebih tepatnya tanda-tanda kedatangan krisis yang kedua kali. 12 tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertama, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, tampil pengejek-pengejek, Petrus meramalkan bahwa keadaan pada akhir jaman ada kebimbangan secara umum tentang kedatangan krisis. Hal ini benar-benar terjadi pada jaman ini. Setiap pengejek modern adalah suatu tanda yang berjalan dan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Umat Kristen boleh berkata pada pengejek itu, Hai saudara, Petrus telah meramalkan tentang Anda. Anda adalah tanda yang paling mutahir yang pernah saya lihat. Kedua, peperangan. Matius 24 ayat 6 dan 7. Pada abad ke-20 ini, kita telah menyaksikan dua perang dunia yang paling merusak dalam sejarah. Tahun 1914-1918 dan 1939-1945. Jumlah korban perang keseluruhan mencapai 70 juta jiwa terbunuh termasuk luka-luka atau hilang. Inilah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa peperangan menjadi penyakit kronis dalam masyarakat yang sudah beradab ini. Di samping perang dunia pertama dan kedua, perang lokal yang kelihatan belum bisa diakhiri. Demikian juga negara-negara adik kuasa sementara mempunyai komitmen untuk perdamaian telah banyak menimbun senjata-senjata nuklir yang siap kapanpun untuk memusnahkan manusia. Yang ketiga, tanda kelaparan, Matius 24 ayat 7. Pada abad ini kita telah menyaksikan empat kali bencana kelaparan yang paling besar tercatat dalam sejarah. Di Rusia tahun 1921 dan 1933 dan 1928 sampai 1930, di Bengali 1943 sampai 1944. Selama bencana kelaparan ini telah tercatat korban kelaparan sebanyak 20 juta jiwa. Bahkan bencana kelaparan juga terjadi di Afrika Tengah dan Afrika Utara, di mana ada ancaman kematian yang terjadi pada pergantian tahun dari 1970-an sampai ke tahun 1980-an. PBB telah mengumumkan bahwa 120 juta jiwa berada dalam keadaan bahaya. Yang keempat, balas sampar, Matius 24 ayat 7. Pada tahun 1980-an telah terjadi balas sampar yang paling besar dalam catatan sejarah, yaitu influenza Spanyol, suatu penyakit yang cepat bereaksi dan mematikan. Penyakit AIDS yang menular dengan cepat, 100 kali lebih cepat dari virus manapun. Pada musim panas 1981, penyakit ini telah dideteksi dan menjadi penyakit menular nomor satu yang telah diketemukan dari beberapa pria homoseksual. Dan juga virus corona yang sudah kita lewati. Yang kelima, gempa bumi. Matius 24 ayat 7. Dalam abad ini kita telah menyaksikan dua gempa yang terbesar yang pernah dicatat. Di Cina, 1920 menelan 180 ribu jiwa. Di Jepang, pada 1923, korban 1.500.000 dan 200.000 diantaranya meninggal. Gempa bumi di Jepang ini disebut sebagai bencana tunggal terbesar sesudah air bah. Keenam, tanda pengetahuan. Daniel 12 ayat 4. Dewasa ini kita menyaksikan suatu ledakan ilmu pengetahuan yang tidak terimbangi. Suatu kebangkitan penemuan manusia. Manusia telah membuat kemajuan mencolok dalam ilmu pengetahuan. Penemuan obat-obatan, transportasi, komunikasi, dan dalam hampir semua bidang ilmu pengetahuan selama abad ini melebihi hasil penemuan abad-abad sebelumnya. Yang ketujuh, zaman berbahaya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 3. Walaupun alat-alat paling mahal dan mutakhir digunakan untuk memberantas kejahatan, kekerasan, pembunuhan, perampokan, dan perkosaan, namun kejahatan tersebut semakin meningkat bahkan egoisme dan menjadi hamba uang. Dosa-dosa zaman Nabi Nuh sekarang sudah terulang. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yang kedelapan, tanda pencemaran. Wahyu 11 ayat 18. Sejak tahun 1950, umat manusia tersentak dengan bahaya global yang baru dan berbahaya. Polusi lingkungan, barang yang sangat mahal sebagai akibat dari penerapan kemajuan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Sampah nuklir, sampah kimia, racun serangga, obat pemberantah serangga, obat penggugur daun, semuanya meracuni lingkungan hidup. Dengan kehadiran bom atom, impian kita untuk memperoleh damai dan sejahtera telah berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Sejak tahun 1945, dunia ini hidup dalam ketakutan di bawah ancaman dan bayang-bayang nuklir. Dan Tuhan sendiri akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kesepuluh, tanda kecemasan. Lukas 21 ayat 25 sampai 26 Tuhan Yesus meramalkan bahwa pada akhir zaman kita akan melihat perkembangan suatu krisis dalam permasalahan manusia yang pengobatannya dan pengendaliannya adalah di luar kuasa manusia. Krisis yang tidak bisa diobati ini sedang mengancam kita. Manusia tidak mempunyai jalan penyelesaian untuk masalah-masalah yang muncul, apakah itu masalah sosial, ekonomi, politik, lingkungan, ataupun moral. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Kesebelas, tanda Injil. Matius 24 ayat 14 Selama 100 tahun terakhir, mulai media cetak, pesawat udara, radio, televisi, dan yang paling mutakhir adalah satelit komunikasi, penyebaran Injil di seluruh dunia telah dimungkinkan. Seorang pengkotbah bisa memberikan kotbah kepada puluhan bahkan ratusan juta manusia. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1.800 bahasa dan sedang beredar secara keseluruhan atau sebagian dengan jumlah ratusan juta buku setiap tahun. Kedua belas, tanda semuanya itu. Lukas 21 ayat 28 sampai 32 Setelah segala tanda yang mengesankan itu, ada beberapa orang yang suka mendebat. Tetapi kejahatan dan peperangan, gempa bumi, bala sampar, semuanya terjadi. Tidak ada yang luar biasa di dalam malapetaka ini, karena itu bagaimanakah kita bisa menerima ini sebagai tanda. Selain itu, orang yang beriman pada zaman dulu telah mengharapkan Tuhan Yesus kembali pada zaman mereka dan mereka mengalami kekecewaan. Mereka salah menafsirkan tanda-tanda itu. Mereka yang mengajukan pertanyaan ini lupa perbedaan antara generasi sekarang dan generasi yang dulu. Jawabnya sangat sederhana. Pada zaman ini, untuk pertama kalinya, semenjak Tuhan Yesus terangkat ke surga, semua tanda akhir zaman terjadi secara bersamaan. Satu atau dua di antara tanda ini mungkin sudah terjadi pada zaman generasi sebelumnya. tetapi belum pernah terjadi secara serentak yang seperti kita lihat sekarang ini. Demikianlah dua belas tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkat shalom.